dan aplikasi pencer halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel aku jadi video kali ini aku mau membuat tutorial bagaimana caranya membuat banner youtube kenapa video kali ini aku membuat tutorial bagaimana caranya membuat banner youtube jadi menurut aku banner youtube itu lumayan penting di dalam banner youtube kita bisa menunjukkan identitas channel kita dan kita juga bisa membuat nuansa-nuansa unik dalam banner tersebut sebelum kita lanjut ke tutorialnya aku mau kasih tau dulu ke kalian aplikasi apa saja yang wajib wajib banget kalian punya untuk membuat banner youtube jadi yang pertama kalian harus kalian harus punya aplikasi pixel live dan yang kedua kalian harus punya aplikasi pinterest kalian bisa download aplikasi tersebut di playstore jadi aplikasi pixel live bisa kalian gunakan untuk membuat banner youtube tersebut dan aplikasi pinterest kalian bisa gunakan untuk mendownload template-template yang nantinya kalian gunakan untuk membuat banner youtube tersebut kenapa aku rekomendasiin ke kalian untuk mendownload aplikasi pinterest karena di aplikasi pinterest itu dia banyak banget menyediakan template-template yang menurut aku lumayan bagus tetapi kalian juga bisa mendownload template tersebut di google chrome atau di browser-browser lainnya buat kalian yang mau tahu caranya bagaimana tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip agar tidak ketinggalan step by step nya sekarang langsung saja kita mulai sekarang langsung saja kita mulai tutorialnya jadi yang pertama kita harus download template yang mau kita gunakan untuk membuat banner youtube nah untuk mendownload template tersebut kita bisa menggunakan aplikasi pinterest langsung saja kita klik aplikasi pinterest kemudian kita cari template banner youtube nah disini sudah muncul banyak banget pilihannya kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka langsung saja aku mau pilih yang ini nah setelah muncul seperti ini kalian bisa download dengan cara klik titik 3 yang ada di atas kemudian kalian pilih unduh gambar nah kalau muncul gambar disimpan itu artinya gambar atau template nya sudah berhasil kalian download nah setelah kita berhasil mendownload template yang mau kita gunakan untuk banner youtube langsung saja kita buat banner youtube nya menggunakan aplikasi pixel live dengan cara klik aplikasi pixel live kemudian untuk menambahkan template yang sudah kita download tadi kita bisa klik titik 3 yang ada di atas kemudian kita pilih use image from gallery nah jika sudah seperti ini langsung saja kita pilih template yang sudah kita download seperti tadi biasanya padanya itu namanya pin langsung saja kita cari kemudian kita klik template yang kita mau langsung saja klik checklist nah untuk mengubah site nya kalian klik lagi 3 titik yang ada di atas kemudian kalian pilih image size nah langsung saja kalian pilih disini banyak banget pilihannya kalian bisa membuat youtube thumbnail untuk channel banner dan lain-lain jadi langsung saja kalian klik youtube channel banner kemudian klik ok sekarang kalian bisa edit font nya langsung saja kalian geser kemudian kalian pilih font nah disini banyak banget pilihan font nya kalian bisa pilih font mana yang kalian suka aku mau menggunakan font yang amaran ball kalian bisa lihat contoh font nya yang ada tanda biru di atas jika kalian suka langsung saja kalian klik ok setelah itu kalian atur ukuran font nya kalian bisa geser kemudian kalian klik size dan atur font nya sesuaikan aja biasanya aku gunakan ukuran size nya 70 jika sudah klik checklist setelah itu kalian atur stroke nya kalian geser kemudian kalian cari stroke dan jangan lupa aktifkan enable nya kalian bisa pilih warna apa yang menurut kalian bagus kalian juga bisa menggunakan yang gradient kalian pilih warnanya kemudian klik checklist selanjutnya kalian bisa tambahkan shadow kemudian aktifkan enable nya terus kalian pilih warna apa sesuai kesukaan kalian jika sudah kalian langsung saja klik checklist setelah itu kalian geser teks nya agar posisinya berada di tengah sesuaikan aja sesuai kesukaan kalian kalian juga bisa menambahkan logo instagram kalian juga bisa menambahkan logo instagram dengan cara klik icon plus di atas kemudian pilih prom gallery setelah itu kalian pilih logo instagram nya dan jangan lupa format nya adalah png setelah itu kalian klik langsung aja klik checklist kalian bisa atur posisinya atau besar kecilnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil sesuaikan aja setelah itu kalian bisa tambahkan teks dengan cara klik icon plus kemudian teks langsung aja kalian edit teks nya dengan cara klik edit kemudian kalian taruh nama instagram kalian misalnya nama instagram aku norjana underscore st kemudian klik ok kemudian kalian tarik posisikan aja sesuai kesukaan atau di samping logo instagram yang sudah kita letakkan tadi kalian juga bisa atur font nya seperti biasa kalian klik font kalian pilih aja font kesukaan kalian kemudian klik checklist kalian juga bisa tambahkan efek bold kemudian klik checklist lagi dan jangan lupa kalian atur size nya biasanya aku menggunakan set 30 langsung aja klik checklist kemudian kalian geser agar tulisannya berada di samping logo instagram tadi sekarang aku mau edit posisinya dulu agar hasilnya terlihat lebih baik tetapi aku yakin ini bukan cara yang terbaik di dunia untuk membuat banner youtube jadi kalian bisa berkarya sendiri sesuai karya kalian aku yakin hasilnya pasti lebih baik dari ini nah kalau sudah selesai langsung aja kalian simpan disini ada dua cara untuk menyimpan yaitu save as project dan save as image kalau save as project itu kalian bisa menyimpan semua project yang sudah kalian buat tadi dan nantinya bisa kalian edit lagi kalau save as image itu kalian menyimpan image atau gambar yang sudah kalian buat biasanya aku menggunakan save as project dulu dan aku beri nama banner youtube kemudian klik ok setelah projectnya berhasil kita simpan langsung aja kita pilih save as image kemudian save to gallery kita tunggu prosesnya sampai selesai nah fotonya berhasil kita simpan selesai deh sekarang langsung saja kita gunakan banner channel youtube yang sudah kita buat tadi caranya kalian harus masuk dulu di creator studio youtube channel kalian kemudian kalian klik lihat channel selanjutnya kalian klik yang ada tanda seperti pensil kemudian pilih edit header channel setelah itu pilih foto dari komputer klik file kemudian kalian cari banner channel youtube yang sudah kalian buat tadi biasanya dia berada di folder pixel live kemudian kalian pilih tunggu sampai proses menguploadnya selesai nah tampilannya akan berbeda jika ditampilkan di desktop tv dan seluler jika kalian sudah yakin maka kalian klik pilih banner youtube berhasil disimpan nah segitu tutorial dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe dan jangan lupa komen di bawah jika kalian ada pertanyaan atau kalian mau request aku bikin video apalagi selamat menikmati selamat menikmati